Aksi pelecehan seksual seringkali terjadi di bus Transjakarta dan para pelakunya ditanggap oleh penumpang lain ataupun petugas keamanan. Kemudian banyak juga masyarakat memviralkan kasus pelecehan yang dialami penumpang perempuan di dalam bus Transjakarta. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transportasi Jakarta, Anang Rizkaninur, mengatakan pihaknya sering menangkap pelaku pelecehan seksual yang beraksi di dalam bus. Namun tak diketahui secara pasti jumlah pelaku yang telah ditanggap dalam kurun waktu satu bulan ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan-wartakota Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Munir. Baik rekan saya bisa saya jelaskan aksi pelecehan seksual di dalam Transjakarta ini ataupun angkutan umum seringkali terjadi termasuk juga di salah satunya Transjakarta. Dalam beberapa bulan ini sudah beberapa kali terjadi dan petugas dari Transjakarta pun menindak tegas dengan menyerahkan para pelaku pelecehan seksual ke aporat kepolisian. Dan kemarin di acara Music on Shelter Transjakarta pihak manajemen mengajak masyarakat untuk memerangi pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam bus Transjakarta demi memberikan rasa aman, nyaman bagi para pengumpang. Kemudian juga ibahwa yang paling penting adalah dia meminta kepada siapapun yang melihat ataupun yang mengalami peristiwa pelecehan seksual untuk tidak takut melaporkan kepada petugas yang berada di dalam bus ataupun di halte. Demikian rekan saya. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda dan tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transportasi Jakarta berikut tayangan untuk Anda. Ini ada imbauan terkait dengan pelecehan seksual. Nah, ini tanggapannya dari pihak Jakarta sendiri gimana pengamanan sendiri? Itu hal yang perlu kita perangi bersama. Kita ingin warga Jakarta saling peduli, saling mengingatkan, dan apabila melihat atau mengalami, jangan ragu lapor kepada tim Selatan Jakarta. Untuk satu bulan ini sudah berapa kali kejadian pada laporan ini? Saya lupa beberapa, tapi yang penting adalah kita selalu menjaga antar warga Jakarta. Artinya pihak Trans Jakarta sendiri memperketat pengamanan, Pak ya? Iya, kita memperketat pengamanan, sudah kita tahu ada beberapa yang sudah kita tahu. Terima kasih telah menonton!